sudah satu minggu aku dirawat di rumah sakit ini kesehatanku juga sedikit demi sedikit mulai membaik hanya saja masih terasa nyeri pada perutku dokter bilang tusukan itu tidak terlalu dalam hingga tidak mengenai organ vital di dalamnya hanya saja karena terlalu lama dibawa ke rumah sakit menyebabkan keluar cukup banyak dari Mbak Soraya aku mengetahui bahwasannya Mas Rangga menolak meninggalkan ruangan ini jika aku belum sadar bahkan bijah harus bolak-balik mengantar makanan dari rumah untuknya karena Mas Rangga menolak mengkonsumsi makanan yang dibeli dari luar kau tahu Zia selama tiga hari kau terparing tidak sadarkan diri adikku itu tak selangkapun meninggalkan ruangan ini wajahnya bahkan lebih puca dari wajahmu saat pertama kali aku menyengukmu tutur Mbak Soraya padaku ada rasa gembira di hatiku saat mendengar perkataan Mbak Soraya apakah itu artinya cintaku sudah tidak bertepuk sebelah tangan lagi ah semoga saja tak ada salahnya kali ini berharap ku pandangi Mas Rangga yang sedang sarapan pagi di sampingku sarapan yang dibawa bijah dari rumah aku hanya bisa menggeleng saja melihatnya yang masih merepotkan bijah yang sudah tua kau mau tawarnya padaku sesaat menyadari jika aku memandanginya aku menggeleng pelan tidak Mas aku sudah kenyang jawabku sambil melirik tering sisa sarapanku tadi Hai ia menyelesaikan sarapannya dengan cepat lalu menarik sebuah kursi lalu duduk di sisiku aku benar-benar minta maaf padamu ucapnya kau sudah mengatakannya berkali-kali Mas jawabku aku tahu itu hanya saja aku masih merasa bersalah padamu rasanya ada yang kurang jika belum melihat wajah murkamu aku masih menunggu kemarahanmu Zia sambungnya lalu menggenggam jemari tanganku ia menatapku dalam membuatku akhirnya menundukkan wajahku aku malu jika ia melihat betapa memerahnya wajahku saat ini kau berhutang banyak penjelasan padaku Mas ucapku pelan aku tahu itu Zia akan ku jelaskan semuanya padamu ucapnya lalu mendaratkan sebuah kecupan manis di keningku aku kembali tertunduk malu sungguh aku tak pernah sekalipun menyangka ia bisa seromantis ini padaku Kinanti gadis itu hanya terobsesi padaku Zia ia tak bisa menerima kenyataan bahwa calon suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu Mas Rangga lalu menceritakan awal mula pertemuannya dengan Kinanti dan bagaimana calon suaminya bisa meninggal 2 minggu sebelum pernikahan mereka itu yang sebenarnya terjadi Zia aku mulai mengkhawatirkan keselamatanmu sejak kedatangannya di resepsi pernikahan kita Kau tahu setelah kedatangannya di resepsi pernikahan kita Kinanti mulai intensif mencari cara untuk bertemu denganku sejak insiden jatuhnya kau ke dasar jurang aku mulai mengawasi gerak geriknya aku sangat yakin jika kecelakaan jatuhnya kau ke jurang itu ada kaitannya dengan Kinanti karena takut akan keselamatan nyawamu aku memutuskan untuk memberikan seorang pengawal untukmu jelas Mas Rangga jadi kau sudah mengetahui semuanya dan tak memberitahuku kenapa Mas bukankah akan lebih baik jika kau menceritakan semuanya padaku hingga aku tak salah paham menuduhmu macam-macam keluhku sambil menatapnya penutannya jika tak seperti itu kau tak akan pernah mengakui perasaanmu padaku Zia godanya yang membuat wajahku kembali memerah apa kau masih jatuh cinta padaku aku ah sial lidahku mendadak aku membuatku akhirnya menggigit bibirku kulirik ia terkekekeli melihat sikapku yang masih malu-malu karena tak tahan menahan malu ku coba untuk mengalihkan perhatiannya lagi pula aku masih belum mendengar ungkapan cintanya untukku Mas bagaimana kabar Mbak Ki nanti apa ia baik-baik saja mendengar pertanyaanku Mas Rangga sontak menghentikan tawanya raut wajahnya langsung berubah cemas Ki nanti dia ucap Mas Rangga ragu apa yang terjadi padanya katakan Mas aku ingin tahu desakku penasaran Mas Rangga menatapku dalam beberapa kali ia mengerjapkan matanya seolah ragu untuk mengatakannya membuatku semakin ingin tahu apa yang terjadi pada Ki nanti pasca kecelakaan itu ia menatapku meraih dan menggenggam tanganku lalu menciumnya perlahan tak lama sebuak penyataan pahit keluar dari bibirnya Ki nanti meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit sia ucap Mas Rangga dengan suara parau mobil kalian menabrak pembatas jalan tubuh Ki nanti terjepit bodi mobil yang tertimpa beton pembatas jalan lanjut Mas Rangga liri innalilahi wa inna ilaihi roji'u semoga beliau husnul khotimah ya mas ujarku berbela sungkawa kami diam sejenak ada rasa sedih di hati mendengar kenyataan itu pikiranku mengembara kembali mengingat beberapa kali pertemuanku dengan almarhumah meski tak pernah ada kenangan manis yang tercipta di antara kami namun saat mengingat kondisi terakhir Ki nanti sebelum tabrakan itu terjadi tak ayal membuat mataku berkaca-kaca ada rasa perih, sedih, kecewa, dan luka yang terlihat di matanya sesaat sebelum aku kehilangan kesadaranku wajahnya yang tersenyum dalam tangis waktu itu kini kembali jelas diingatanku terdengar helaan nafas panjang dari mas Rangga ia masih memandangku lembut mobil Ki nanti hancur sih ya suatu keajaiban kau masih bisa selamat aneh saja Ki nanti membanting setir mobilnya ke kiri mungkin aku akan kehilanganmu ungkapan dalam mas Rangga membuatku tertunduk jodoh, rejeki, maut tak ada yang tahu mas, diriku kau benar hanya saja aku masih tak percaya jika ia sudah meninggal rasanya seperti mimpi tuturnya mas Rangga masih mengengam erat tanganku tak lama ia berdiri dan memeluku entah bagaimana jika aku kehilanganmu siyah mungkin aku tak akan sanggup bertahan sekarang aku bisa mengerti perasaan Ki nanti yang kehilangan Leon di saat menyelang hari perdikaan mereka pelukan mas Rangga membuatku terasa nyaman hatiku seketika mengangat mendengar penuturannya untuk sesaat aku tak ingin melepaskan diri dari pelukannya rasa rindu di hatiku yang mengebu kini mencair seiring kalimat ungkapan perasaannya ini setitik riak bening akhirnya jatuh tanpa bisa ku cegah sungguh aku sangat terharu saat mendengar jika ia tidak sanggup kehilangan diriku apakah aku mulai memiliki arti baginya karena tak ingin suasana canggung ini membuatku semakin malu ku coba untuk mengalihkan pembicaraan saja kau masih berhutang penjelasan padaku mas tanyaku sambil melepas pelukannya kembali ia memandangku dengan senyum aku meremas ujung selimutku bisa kurasakan jika wajahku memerah segera saja ku buang pandanganku ke arah lain semoga saja ia tak menyadarinya sungguh aku malu jika sampai ia mengetahuinya iya aku tahu jawabnya pendek siyah aku sengaja tak memberitahu apapun alasan dibalik semua tindakanku padamu hanya agar kau tidak terpengaruh kata-kata Kinanti aku berusaha membuatmu menyauhi Kinanti tapi Kinanti ternyata tak bisa diremehkan meski aku sudah berkali-kali mengancamnya agar menjauh dan tak mengusikmu Kinanti seolah menantangku mencari informasi tentang dirimu hingga ke lingkungan kampusmu setelah tahu bahwa kau jatuh karena didorong oleh seseorang di vila waktu itu aku langsung yakin kalau Kinanti dalam insiden itu aku pun datang menemuinya tak perlu banyak bertanya Kinanti sendiri langsung mengakui bahwa itu adalah perbuatannya sekaligus kembali mengancamku jika ia bisa membayar orang lagi untuk mencelakakan dirimu jelas mas Rangga berarti selama ini Kinanti membayar orang untuk mengawasiku tanyaku memastikan iya Kinanti membayar seseorang untuk mengawasi dan mengikuti kemanapun kau pergi jawab mas Rangga jadi karena itu kau memberi pengawal untukku waktu itu tanyaku sambil mengingat mbak Dian yang hanya bekerja beberapa hari iya aku hanya mencoba menjaga keselamatanmu jawabnya aku menggeleng pelan ketika mendengar semua penjelasan mas Rangga aku tak bisa menyalahkan tindakannya semua itu dilakukan demi menjaga keselamatanku hanya saja mengapa ia tak terbuka saja padaku membuatku salah paham atas semua tindakannya harusnya kau bisa memberitahuku mas aku mengungkapkan kekecewaanku padanya jika aku memberitahu semuanya aku takkan tahu perasaanmu padaku dan kau takkan mengungkapkan rasa cintamu sia ia meledekku kata-katanya membuatku hanya bisa menunduk malu aku aku menelan ludah rasa malu yang menderah membuatku tak berani mengangkat wajahku ku pejamkan mata sejenak sambil menggigit bibirku ngulirik ia tersenyum lalu terkekegeli membuatku semakin canggung dan malu rasanya ingin ku simpan saja wajahku ini ke dalam kulkas biar membeku ah aku malu batinku sambil menutup wajah dengan tangan melihat sikapku barusan mas rangga pun akhirnya menghentikan tawanya bisa ku rasakan tatapan matanya kini menatapku dan menyingkirkan kedua tanganku yang menutupi wajah kau tak perlu menutupi wajahmu dan malu mengakuinya sia karena aku yang lebih dulu jatuh cinta padamu aku langsung mengangkat wajahku begitu mendengar ucapannya benarkah itu kau tahu rasa cintaku padamu bahkan lebih besar dari cintamu padaku ledeknya sambil mengusap rambutku sebenarnya salah satu tujuanku mengajakmu berlibur ke vila adalah agar kita bisa dekat dan juga agar kau tahu bagaimana perasaanku padamu sambungnya aku menengkus kesal padanya sikap diamnya membuatku hampir saja menghancurkan pernikahan ini rasa bersalah karena melecehkanmu dan pengalaman ketika lamaranku ditolak oleh Laura akhirnya membuatku takut menerima penolakan darimu apalagi mengingat kau tak pernah bersikap manis padaku dan juga dan juga aku menatapnya penutanya karena wajahmu selalu saja masam membuatku jadi malas untuk mengatakannya ucapnya sambil menjentikan jari telunjuknya di hidungku aku menjepik kesal padanya lalu kau diam dan menungguku bicara begitu ketusku kesal ia tak menjawabnya hanya tersenyum lalu menarikku ke dalam pelukannya kau pernah bertanya padaku apa arti dirimu bagiku bukan siyah kau sangat berharga untukku pernikahan kita memang karena keterpaksaan tapi itu bukan alasan bagiku untuk tidak memperhatikan dirimu sikapmu yang kadang-kadang terlihat bingung dan kikup ketika berhadapan denganku membuatku ingin selalu menggodamu kau tahu aku memang sengaja menggodamu agar kau bisa bersikap sedikit terbuka padaku sungguh siyah bersama denganmu membuatku merasa dibutuhkan dan bebas menjadi diriku sendiri aku melongoh mendengar penjelasannya mataku seakan tak bisa bergedip ternyata selama ini aku tidak bertepuk sebelah tangan aku memang pernah mencintai Laura namun sejak aku mengenalmu aku tahu jika mencintai seseorang tak butuh alasan dan tak perlu mengubah tampilan diri dan kepribadian hanya demi kepuasan orang yang kita cintai ia melepaskan pelukannya lalu memandangku lembut kau mengajariku banyak hal siyah seharusnya yang merasa canggung dan malu adalah aku meskipun usiaku lebih tua darimu tapi tak berarti jika pengalaman hidupku lebih hebat darimu terima terima kasih sudah hadir dalam hidupku ucapnya sambil mengecup keningku perkataan mas rangga membuatku akhirnya tak bisa memendung air mataku melihatku terisak ia kembali memelukku mas sebutku apa apa kau ingin bilang jika kau sangat kau memelukku terlalu erat gespermu menekan perban lukaku sakit tahu sungutku kau selalu saja punya alasan untuk merusak suasana romantis kita ujarnya sambil menggeleng namun sedetik kemudian sebuah kecupan manis ia daratkan di bibirku I love you zia bisiknya pelan di telingaku akhirnya ungkapan cinta darinya yang sangat inginku dengar telah ia ucapkan terima kasih Tuhan terima kasih atas semua nikmat yang luar biasa yang kau berikan padaku aku duduk di samping nisan kinanti sebaik doa sudah kupanjatkan kepada sang pemilik semesta berharap ia menemukan kedamaian dalam tidur panjangnya kinanti wanita yang baru beberapa minggu ku kenal memberikan banyak pelajaran berharga untuk ku meski kami tak pernah dekat bagiku ia tetap seseorang yang baik andai saja kinanti bisa berdamai dengan takdir ikhlas dan menerima takdir yang telah digariskan kepadanya tentu ia masih bisa mendapatkan kebahagiaan lain di sisa hidupnya sayang ia lebih memilih hidup dalam dunianya sendiri menghancurkan dirinya perlahan-lahan takdir memang seperti mempermainkan kami rumah tangga yang mulai ku bangun bersama mas rangga justru berawal dari sebuah kesalahan pria yang dulu sangat ku benci kini berbalik menjadi suami yang sangat ku cintai jodoh rejeki dan maut memang mutlak di tangan Tuhan kisah pernikahan kinanti yang sudah direncanakan di depan mata bisa gagal karena maut berbanding terbalik denganku pria yang berkali-kali ku tolak kini menjadi orang yang akan menemaniku kelak hingga menutup usia mas rangga memandang sendu padaku tak lama ia mengulurkan tangannya padaku ayo zia lihatlah gerimis sudah mulai turun aku mengangguk lalu membetulkan letak pasmina yang kupakai di kepalaku ku tatap untuk terakhir kalinya nisan yang bertuliskan nama kinanti sambil berucap liri padanya terima kasih sudah pernah menjadi cerita dalam hidupku beristirahat lah nisanya ayo mas ajaku lalu menggandeng lengan mas rangga kami berjalan meninggalkan area pemakaman ini tanpa menoleh ke belakang lagi mas rangga membuka pintu mobilnya untukku tak butuh waktu lama mobil yang dikemudikannya melaju pergi dari tempat ini kau masih berhutang janji padaku mas ucapku setelah beberapa saat mobil ini melaju apapun keinginanmu nyonya guraunya sambil melepas kacamata hitam yang dipakainya aku mendekat padanya lalu membisikkan sesuatu kau berjanji membawaku liburan ke luar negeri dan menikmati bulan madu kita yang tertunda di sana bukankah papa sudah menginginkan seorang cucu laki-laki bisiku di telinganya mas serangga menghentikan mobilnya lalu menatapku tanpa bergedip kita langsung mampir ke hotel saja ya aku sudah lama menunggu kesempatan ini menunggu datangnya hari dimana aku bisa bebas memelukmu dan 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 ucapnya dengan mata bersinar serta senyuman yang menggoda dasar suami mesum ucapku tersenyum lalu mengecup pelan bibinya tamat terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya sukukan semoga bisa lanjut ke cerita baru saya wassalam terima 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 kasih.